Oke guys, pagi ini kita mau menyeberang ke Pulau Samosir Ini salah satu pelabuhan penyeberangannya Tadi kita lewati ada tiga sebenarnya, tiga dengan yang ini ya Satu yang ASDP, ini kayaknya pelabuhan rakyat sih Jadi kita pilih yang ini Kapalnya yang keberangkatannya 10, tadi kita cek di loketnya Nama kapalnya ini, Tau Toba II Jadi keramba-keramba ikanilah dipindah kemari ternyata Tidak terlalu rame sih, karena ini weekdays ya Jadi kita pilih ini karena Lebih nyaman aja, tidak terlalu rame Kalau yang di ASDP tadi rame betul Bis-bis besar yang menyeberang Kita yang pelabuhan rakyat aja Kita yang Kelas-kelas emperan lah gitu Biar hidup pelabuhan rakyatnya Kalau yang ini masih sibuk aja dia Kayak orang sini aja dia Oke jadi ini keberangkatan jam 10 sekarang udah 9.35 Tapi belum juga dampak pergerakan Kita tinggal nunggu instruksinya aja Kalau naik kita naik Oke inilah Danau Toba itu Sisi lain dari Danau Toba guys Tadi kita sempat ngobrol sama Bule asal Jerman yang lagi wisata Kebetulan kita satu hotel Ya pandangan kita sama guys Soal kebersihan Memang ya itulah Kadang kita malu juga Kalau ngobrol sama turis-turis itu Oh itu kapalnya ada yang lagi mau datang Sana juga pelabuhan tadi Yang Yang apa ASDP tadi Itu kapalnya gede kayaknya Oke guys Nanti kita lanjut lagi ya Gimana Lancar atau enggak nih Perjalanan dengan KMP Tau Toba Dari pelabuhan Aji Bata Di Parapat Menuju Pelabuhan Tomo Di Pulau Samosir Kita udah di atas kapal KMP Tau Toba 2 guys Enggak terlalu rame Yang Apa Kenderaan roda 4 juga Enggak terlalu banyak tadi Ada satu kenderaan Offroad sih Wah itu Sama kayak kita petualang Ya jadi Di Danau Toba ini Banyak gini Pemburu Koin ya Jadi anak-anak ini Kalau kita lempar koin Nah dia Siap menampung Jadi atraksi Atraksi tersendiri Jago-jago renang mereka Karena memang Hidupnya di Danau ini Nanti bahas nanti bahas Apa yang aku pilih Bahas Nanti bahas Bapak Minta aku apa itu sampai ngomong itu salah sasaran guys, uangnya nyangkut di atas lori menurutnya jadi ngarayah ke mereka kan, tapi di bawah angin Pak, Pak bersiap meninggalkan para apat guys menuju pulau Samosir disana itu kapal-kapalnya ASDP kita milih yang kita pilih yang kapal rakyat kayak gini KMP Tau Toba 2 karena kalau yang punya ASDP udah terlalu biasa kita pengen challenge yang lain ini enggak tahu perjalanan berapa lama kita duduk di open deck depannya ini open deck depan, biar dia kedinginan mau merasakan ademnya cuaca di Danau Toba terbang ya kena angin tadi ya guys ini bukan kolam ya guys ya ini adalah Danau Toba jadi hotel tempat kita nginap ini halamannya bisa untuk mandi di Danau Toba nya langsung gitu ini karena malam jadi enggak nampak tapi inilah besok pagi kita bisa lihat orang mandi disini mungkin ini sepanjang keliling Danau ini ditempati oleh penginapan hotel-hotel ya enggak tahu ini udah udah selesai puncak liburan atau gimana udah tanggal 24 ya ini tapi hotel full booking semua puncak kaldera tadi kita beberapa hari disana enggak dapat kamar disini juga udah full tapi kita udah dapat disini sih booking via online kalau udah gini yang penting dapat aja tempat untuk istirahat tapi keliling kita istirahat jadi inilah halaman hotelnya ya pas di tepian Danau Toba jadi kalau kalian yang hobi ingin berenang di Danau Toba misalnya hotel ini pilihan pas karena enggak harus kemana-mana di halaman hotelnya ini bisa langsung berenang ini udah Danau Toba guys tapi malam ya enggak nampak ya besok pagi kita ini lagi kita shoot lagi ini sepanjang sana itu hotel semua penginapan hotel keliling nah mana tadi ya yang itu kali yang kalau kota lain namanya Alun-Alun ya tapi disini namanya Pantai Bebas jadi tempat terkumpul masyarakat sini gunungnya di atas enggak nampak ya siluetnya doang nah sana jalan masuk dari Medan menuju sini jadi itu ikannya banyak guys kita lihat ikan Danau Toba itu kan terkenal dengan ikan emasnya banyak ikan emas dulu ada di ternak keramba-keramba gitu tapi tadi kita ngobrol sama orang sini katanya keramba-kerambanya udah dipindah nggak boleh berdekatan dengan tempat wisatanya kan wuuu ikannya nolet ini mandi bisa disini itu ada tempat ini kan untuk mandi mandi bersamaan dengan ikannya banyak kita nyampai di halaman luarnya kita dapat kamar yang alhamdulillah kedapat yang ada ininya ada terasnya jadi kita bisa nongkrong disitu oke nanti kita istirahatnya disini sih jadi selepas keliling capek kita istirahat besok lanjut lagi nyebrang ke pulau Samosirnya selamat beristirahat guys pagi guys karena tadi malam gak nampak ikannya kan jadi kita tunjukin nih ini danau nya guys di pinggirannya ini banyak ikan memang dari jaman dulu yang hidup disini tuh ikan emas ya legendanya dulu gitu ceritanya sampai sekarang masih banyak ikan emasnya dia kalau mau berenang dari sini bisa di pelataran hotelnya kalau mau jalan dia juga menyediain itu kalau mau keliling batu gantung batu gantung kan di danau toba ngeliat batu gantung anteng disini guys jauh dari hirup pikuk kebisingan sikut-sikutan di dunianya di kota di dunianya